Klub Kaya Raya Arab Saudi Al-Nasar yang diperkuat Cristiano Ronaldo mendapat sanksi FIFA karena terlilit utang. Daily Mail melansir, FIFA melarang Al-Nasar untuk mendaftarkan pemain baru baik transfer domestik maupun internasional. Al-Nasar terbukti belum membayar biaya kompensasi sebesar 390 ribu pound sterling atau sekitar 7,5 miliar rupiah kepada Leicester City atas transfer Ahmed Musa yang bergabung kembali pada 2018. Klub Liga Arab Saudi tersebut sebenarnya sudah diperingatkan kembali pada 2021 soal kewajiban membayar kompensasi kepada The Foxes. Namun, Al-Nasar mengabaikan kewajibannya. Al-Nasar yang menolak membayar kompensasi justru melakukan pembelian gila-gilaan di 2022. Mereka sukses mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Ronaldo dikontrak senilai 175 juta pound sterling atau setara 3,4 triliun rupiah per tahun. Nilai yang fantastis jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah utang kepada Leicester. FIFA pun mengeluarkan sanksi pelarangan pendaftaran pemain kepada Al-Nasar jika tak melunasi utang sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Hukuman itu akan berlaku dalam tiga bursa transfer ke depan sehubungan dengan kegagalan klub untuk membayar utang kepada Leicester City. Namun, Al-Nasar diyakini bakal lepas dari hukuman jika mampu melunasi utang kepada Leicester dalam waktu dekat. Al-Nasar saat ini sedang mencoba mendatangkan winger Chelsea Hakim Ziyech setelah sebelumnya berhasil merekrut Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Sampai saat ini, pihak Al-Nasar belum mengajukan banding terkait putusan tersebut. Namun, apabila sanksi tersebut benar-benar dijatuhkan oleh FIFA, maka Cristiano Ronaldo bisa batal mendapatkan teman baru dari Eropa. Tidak hanya itu, Al-Nasar kemungkinan juga akan semakin sulit bersaing di Liga Arab Saudi pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pasalnya, rival-rival Al-Nasar justru berhasil mendatangkan pemain-pemain top Eropa pada musim panas ini.